Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia harus melewati sejumlah platform agar bisa mendapatkan pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat, F-35. Sebelum mendapatkan pesawat tersebut, kata dia, Indonesia harus bisa mendapatkan generasi pendahulu F-35 terlebih dahulu. Ia mengatakan, sebelum mendapatkan jet tempur F-35, ada jet tempur jenis F-16 Blok 72 yang harus dimiliki terlebih dahulu. Ini adalah pesawat tempur F-16 termutahir sebelum kita bisa mendapatkan platform F-35, kata dia. Sebelum mendapatkan pesawat tersebut, kata dia, Indonesia harus bisa mendapatkan generasi pendahulu F-35 terlebih dahulu. Indonesia memiliki komitmen jangka panjang dengan kebijakan luar negerinya yang selalu sejalan dengan Amerika. Sehingga akses F-35 secara prinsip dapat diberikan kepada Indonesia yang kemudian diproses melalui serangkaian birokrasi Amerika, yaitu lewat Foreign Military Sales yang disetujui oleh Department of State US, dan diajukan ke Kongres Amerika. Apabila disetujui, maka diproseslah down payment dan segala syarat dan ketentuan terkait konten lokal dan offset. Dengan pengalaman F-16 dan infrastruktur yang sudah ada, F-16 Blok 72 akan memungkinkan transisi yang lebih lenser dan efisien dengan pengoperasian yang hemat biaya karena investasi awal sudah selesai. Indonesia perlahan juga harus memodernisasi angkatan udaranya supaya secara digital terkoneksi, dengan memiliki pesawat terbang peringatan dini dan kontrol yang mewadahi fungsi C-4ISR. Kesiapan industri pertahanan dalam negeri sebagai pelaksana Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang transfer teknologi secara kapasitas dan kapabilitas mumpuni untuk mewujudkan proses tersebut. Indonesia sudah punya 34 jet tempur F-16 dalam armadanya. Angkatan Udara Indonesia telah memiliki perlengkapan pendukung F-16, suku cadang, dan pilot terlatih serta personel untuk pemeliharaan pesawat. Dengan pengalaman F-16 dan infrastruktur yang sudah ada, F-16 Blok 72 akan memungkinkan transisi yang lebih lenser dan efisien dengan pengoperasian yang hemat biaya karena investasi awal sudah selesai. Dengan memenuhi semua aspek yang diterapkan Amerika tersebut, Indonesia baru dimasukkan dalam daftar negara yang akan memiliki F-35 di armada tempurnya. Di rantau Pasifik, hanya Singapura yang memiliki F-35 Amerika di angkatan udaranya. Terima kasih telah menonton!